Intro Jadi kita akan membahas mengenai gerik peristaltik dan organ yang memiliki gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik ini adalah gerakan meremas makanan menjadi halus agar mudah dicerna oleh tubuh. Nah organ yang mengalami gerak peristaltik ini adalah lambung dan esophagus. Dimana lambung ini tersesun dari tiga otot dindingnya yaitu otot memanjang, otot melingkar, otot miring. Jadi jika dinding lambung tersebut mengalami kontraksi maka terbentuklah atau timbulah gerak peristaltik yang akan meremas, mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Getah lambung disini adalah HCL sehingga menjadi bubur. Nah buburnya ini yang disebut sebagai kim. Ada pun gerak peristaltik ini menyebabkan katup sphincter pylorus. Jadi sphincter pylorus ini terletak di bagian lambung tapi yang sebelah dekat usus halus. Nah dia akan membuka dan kim yang tadi dicerna akan masuk ke usus halus secara bertahap. Nah pada organ esophagus, jadi esophagus ini adalah semacam jembatan yang membantu jalannya makanan dari mulut masuk ke lambung. Nah sebelum masuk lambung di sepanjang esophagus ini, jadi makanan dicerna melalui gerak peristaltik ini. Jadi makanan yang kita punya di lembutkan lagi, dihaluskan lagi hingga gampang dicerna oleh lambung dengan bantuan enzimnya. Nah itu adalah gerakan peristaltik berserta organ yang terlibat dalam gerak peristaltik. Terima kasih telah menonton!